BKSDA Sumsel Ada delapan kantong gajah liar di Sumatera Selatan dengan jumlah tak kurang dari 150 ekor. Terakhir konflik yang terjadi di Desa Cengal, diduga gajah yang berasal dari kantong musuji. Dengan berubah fungsinya, berarti kan habitat gajah itu terdesak, tertekan kan begitu. Sehingga karena tertekan seperti itu, ya orang dulunya dia sering berkeliaran di situ, sekarang sudah berubah. Dan begitu, ya mau tidak mau akan terjadi konflik kalau seperti itu. Sehingga dengan kejadian yang kemarin, kita sebenarnya kemarin itu sudah kita turunkan tim ke sana. Catatan BKSDA Sumsel, Januari hingga Juni konflik gajah dengan manusia terjadi 4 kali. Hal itu akan berkelanjutan sampai ada regulasi khusus terkait habitat gajah dan perkebunan warga. Rezki Oktora, Mokles Differensial, KompasTV, Palembang.